Ya, pemirsa hingga saat ini harga dua komoditi perkebunan seperti pinang dan kelapa dalam tak kunjung membaik. Menanggapi hal ini, Bupati Tanjabarat Anwar Sadat menyebut, petani lebih baik menanam padi untuk sementara. Sebab produksi padi lebih menjanjikan ketimbang harus bertahan dengan tanaman pinang dan kelapa dalam. Hampir dua tahun lebih para petani pinang dan kelapa dalam menjerit. Pasalnya, dua komoditi tersebut tak kunjung membaik, bahkan kian anjelok tak gaya membuat para petani merugi. Menanggapi hal ini, Bupati Tanjabarat Anwar Sadat menjelaskan, jika pemerintah kabupaten tidak mampu untuk membuat harga tersebut stabil atau kembali di harga normal, sebab kedua komoditi tersebut merupakan bangsa pasar nasional atau sering diekspor. Namun hingga saat ini, pemerintah kabupaten hanya mampu sebatas bagaimana petani tetap dapat meningkatkan kualitas kebun mereka, sehingga hasil kebun tetap berkualitas baik dari buah pinang maupun buah kelapa dalam. Namun sebagai Bupati Tanjabarat, menyarankan petani dapat beralih menanam padi untuk sementara, sebab produksi padi nanti akan tetap dibeli oleh pihak Bulog Cabang Kuala Tunggal, dengan standar harga yang telah ditetapkan. Sebab sejak ia menjabat sebagai Bupati Tanjabarat, maka sejak itu pula padi atau beras dari petani lokal telah diperdayakan atau dibeli untuk jatah beras ASN setiap bulannya. Kita kan sudah, saya sedang kemarin berhubungan dengan perwakil dan bisnis ya Indonesia. Harga standar ya, harga standar petani. Jadi insya Allah, apapun pati yang diperluksi, kami akan beli dan kita sudah kerjasama dengan Bupati Tanjabarat. Jadi sebaiknya menjelang kondisi yang tidak stabil, silahkan tanam pati. Di lahan-lahan yang memang belum tergarap oleh petani kita. Sementara salah satu petani kelapa dalam di desa Tunggal I, Samsuri mengatakan, hingga saat ini ia masih bertahan sebagai petani kelapa dalam. Dan ia pun tidak mampu jika harus beralih ke tanaman padi. Sebab meski saat ini harga kelapa dalam masih anjlok atau di harga Rp1.600 per kilonya, ia tetap memanen kelapa dalam di kebun miliknya, meski hasil panen buat rek juga saat ini. 1.600 per kilo. Itu berarti memang harga masih murah atau seperti apa itu? Kalau masyarakatnya murah. Murah ya? Biasanya berapa itu? Misalnya 2.000. 2.000 ya, 2.000. Kalau untuk buah sendiri, trek atau apa kalau di kebun? Agak kurang buah ya? Eh, kurang. Buah kurang. Kurang, murah. Mungkin sudah berapa, hampir setahun nih harga segitu, tidak naik-naik. Hampir dua tahun sudah. Hampir dua tahun ya? Iya, iya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.